Halo, gue lagi mencoba untuk membuat sebuah mesin latihan soal matematika untuk anak-anak. Ini gue namakan mesin latihan atau sistem latihan ya, mungkin mesin latihan matematika anak. Sementara gue pakai Arduino Uno dulu untuk sebagai prototipenya, nanti gue akan solder sendiri mikrokontrollernya yang gue perlukan aja jadi nggak satu board ini. Kemudian karena bentuknya masih prototipe mungkin masih berantakan. Di sini gue tanamkan fitur penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dimana nanti soalnya ini angkanya akan otomatis di-generate dari angka random di dalam mikrokontroller. Kemudian dimunculkan dan si anak akan berinteraksi untuk menjawabnya. Ketika jawabannya salah, maka soal tidak akan berpindah. Dan ketika jawabannya benar, nanti akan ada indikator dari LED. Begitu juga kalau jawabannya salah. Di layar pun juga nanti akan muncul indikator bahwa jawabannya si anak benar atau salah. Jadi sebenarnya tidak ada kata-kata gagal dalam latihan ini. Karena si anak akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan sampai jawaban itu benar. Jadi tidak terlalu mendikte. Terima kasih telah menonton! 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 born bootloader hubungkan arduino masternya ke PC atau laptop, buka sintak arduino ISP, pilih programmer arduino ISP, upload ketika sudah masuk keyboard buat burning bootloader dan upload program ke chip ATmega328, dipasang chipnya oke sudah masuk kemudian kita cabut dulu nih kita remove device dulu dari laptop si arduino masternya cabut ISP nya kemudian tercolokkan pin 10 11 12 13 yang 10 paling kanan 13 kemudian yang PCC dan ground nya ke 5 volt dan ground itu 2 3 4 kemudian hubungkan lagi USB port nya ke laptop kita pilih burn bootloader bootloader sudah masuk ke IC ini kemudian di sintak latihan matematika anak kita upload using programmer upload using programmer agak lama karena size dari sintaknya 84% oke sudah selesai kemudian kita close close kemudian kita copot atau kita remove device dari PC atau laptop oke kita cabut oke kita cabut jadi chip ini sudah terisi program untuk mesin latihan soal matematika anak oke kita cabut kita pindahkan ke board yang sudah kita buat kita pasang jangan sampai terbalik oke sudah terpasang oke sudah terpasang chip nya oke sudah terpasang oke kita menantukkan tempohnya terpasang oke lebih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika sudah mencapai LED nya sudah menyala semua hingga 16 buah maka ini adalah pintu hadiah pintu ini akan terbuka dan hadiah yang di dalamnya akan keluar kemudian yang ini ini adalah layar dimana nanti soalnya akan keluar di layar ini ini ada 4 tombol kemudian di sebelah sini ini adalah tombol setting ini digunakan dengan tombol ini ini adalah lubang untuk memasukkan hadiah masuk ke dalam dan menunggu sampai pintu hadiahnya terbuka di bagian depan ini ada tombol saklar kemudian catu daya atau sumber powernya menggunakan USB usb tipe A dimana bisa dicolokkan dengan powerbank atau chargeran seperti ini oke sekarang kita colokkan dulu powernya catu dayanya kita colokkan dulu kemudian dinyalakan saklarnya kemudian dinyalakan saklarnya masuk ke mode awal mesin latihan matematika anak ini prosedur periksa diri dimana melakukan pengecekan pada LED score apakah semuanya menyalah sehingga nanti ketika anak menjawab soal tidak ada LED yang mati ada LED warna merah disini untuk menunjukkan ketika jawabannya salah kemudian yang biru untuk jawaban yang benar untuk mode standbynya adalah silahkan tekan tombol soal kemudian di bagian kiri kita tekan tombol setting maka disini muncul angka pilihan karena ada dua angka angka pertama dan angka kedua yang ke pertama kita bisa set misalnya gue pilih gue set di maksimum untuk angka pertama adalah angka 100 kemudian ditekan tombol enter nah kemudian untuk angka yang kedua ini bisa ditambah atau dikurang misalnya ini gue pilih di angka maksimum 30 kemudian ditekan enter nah akan summarynya muncul angka pertamanya 100 dan angka keduanya adalah 30 kemudian ini mode matematika bisa kita pilih dengan menekan tombol tambah atau kurang untuk pilihannya misalnya ini pengurangan ada perkalian pembagian dan penjumlahan misalnya gue pilih penjumlahan kemudian tekan tombol enter nah mode yang dipilih adalah penjumlahan kemudian ada pilihan apakah soal mulai dari awal atau tidak jadi misalnya kita mau buat soal untuk anak 8 soal penjumlahan 8 soal pengurangan maka ketika sudah mencapai soal ke 8 skornya sudah 8 kita ubah saja di menu kemudian kita ubah menu tadi menjadi pengurangan jadi melanjutkan soal ke 9 tapi sudah berubah mode kemudian tekan tombol enter nah kurutan soal dilanjutkan kemudian ada pilihan mode untuk pilihan mode ini ada 2 mode mode kejar hadiah dan mode latihan untuk mode latihan si anak akan menjawab pertanyaan atau soalnya ketika jawabannya benar maka LED akan bertambah ketika jawabannya salah si anak harus terus menjawab atau memasukkan jawaban sampai jawabannya benar kemudian LED akan bertambah untuk soal yang berikutnya kemudian mode yang kedua adalah mode kejar hadiah mode kejar hadiah ini ketika si anak memasukkan jawaban yang salah maka LED yang sudah terkumpul akan berkurang jadi ketika sekali menjawab salah maka lampu LED yang menyalah akan berkurang 1 buah LED ketika menjawab lagi salah akan berkurang kembali tapi untuk mode kejar hadiah ketika sudah mencapai full 16 buah LED maka pintu hadiah akan terbuka dan hadiah akan keluar sedangkan kalau mode latihan tidak ada terjadi terbukanya pintu hadiah pada box hadiahnya karena mode latihan dan tidak ada pengurangan LED yang terkumpul sedangkan kalau kejar hadiah ada tantangannya kemudian tekan tombol enter nah maka layar akan kembali ke tampilan standby yaitu silakan tekan tombol soal kemudian ini adalah tombol soal atau tombol untuk mengeluarkan soal pada layar ini coba ditekan tekan tahan nah soal pertama akan muncul yaitu 94 tambah 23 anak tidak akan bisa memunculkan soal berikutnya tombol ini akan tidak aktif yang aktif hanya tombol menjawab tambah menambah angkanya atau mengurangkan pilihan angkanya dan tombol enter 94 tambah 23 jawabannya adalah 117 maka kita bisa masukkan angka yang bagian penambahkan angka ini bagian yang mengurangkan angka yang tampil karena 117 maka 117 kemudian tekan tombol enter untuk memasukkan jawaban layar kembali ke tampilan awal atau tampilan standby silahkan tekan tombol soal nah soal yang kedua 88 ditambah 6 adalah 94 kita jawab tekan tombol enter kemudian tekan kembali tombol soal untuk soal berikutnya soal yang ketiga 30 tambah 19 harusnya jawabannya 49 semisal si anak menjawab dengan salah kita jawab seperti ini 30 tambah 19 kita jawab 12 kemudian dia memasukkan jawabannya tekan tombol enter salah maka LED yang sudah terkumpul akan berkurang dan ini tidak akan pindah sampai jawabannya benar ketika jawabannya benar kemudian tekan tombol enter kemudian tekan tombol soal maka soal kembali ke nomor 3 tapi skornya tetap seperti ini karena tadi si anak sudah menjawab dengan salah nah semisal kita sudah mencapai 8 skornya sudah 8 kemudian soal selanjutnya kita mau ubah nih tinggal tekan menu tahan maksimumnya juga mau dirubah juga bisa misalnya kita kita ubah ke angka yang kecil misalnya kita mau maksimum dia akan ambil bilangan random hingga maksimum misalnya 70 misalnya kemudian maksimumnya kedua kita ubah angka kecil misalnya maksimumnya di angka 20 misalnya di 70 dan 20 kemudian soal matematiknya kita ubah menjadi kan sekarang mode penjumlahan kita ubah menjadi mode pengurangan misalnya nah gunanya ini adalah mulai soal dari awal atau tidak ini bisa ya atau tidak kalau kita mau melanjutkan pilih yang tidak kemudian modenya kita pilih yang tetap kejar hadiah misalnya nah ketika kita tekan tombol soal soal ke 9 sudah berubah menjadi mode matematika pengurangan dan tidak berubah LED skornya jadi bisa memberikan soal bervariasi dalam range 16 soal jadi ada fleksibilitas dari soalnya oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!